Waktu luang saat tidak belajar secara daring dapat diisi dengan berbagai kegiatan positif seperti yang dilakukan oleh siswa-siswa SD Negeri 02, Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dalam memperingati Hari Anak Sedunia. Lukis di barang bekas menjadi aktivitas positif menghasilkan sebuah karya seni. Barang bekas ternyata sangat bisa dimanfaatkan sebagai media untuk menghasilkan sebuah karya seni. Di SDN Pantai Bakti 02, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, MSC Peduli mengajak para siswa-siswa sekolah ini untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia, mereka diajarkan untuk memanfaatkan barang bekas seperti kaleng cat bekas dan botol bekas. Barang bekas ini kemudian dilukis sebagai sebuah karya seni dan diisi dengan tanaman dalam upaya memwujudkan program Green School. Dengan adanya kegiatan MSC Peduli ini, sudah pasti akan meningkatkan kreativitas anak-anak juga kinerja para-para pendidik di sekolah ini. Ini juga bagian dari program desa binaan kami di MSC Peduli, di mana kita membantu desa di Muara Gembong untuk kami bina dan kami bimbing agar mereka juga bisa di-develop seperti itu. Dalam kegiatan ini, MSC Peduli juga melakukan penanaman pohon di lingkungan SD Negeri Pantai Bakti 02 dengan melibatkan pihak sekolah dan para siswa. Tim Liputan Nenius melaporkan. Tim Lipan Petrus Tim Lipan Nenius melaporkan dan para siswa. yang tief daima kasih telah men oakum men改upakan Nazi yang keputar na Paraiman celebrate bangu pengar! Tim Lipan Nenius melaporkan dan para white creative hang hatch. tomat dari dininguer hatinya 1. Tim Lipan Nenius melaporkan dan para kuormak yang tahu itu padanya adalah